Intro Oke, Halo, berjumpa kembali dengan saya di Pembahasan Matematika Baik, disini ada sebuah soal yaitu tentukan nilai dari eksentrisitas pada persamaan 16x2 plus 25y2 plus 32x bin 50y bin 359 sama dengan 0 Baik, untuk mencari nilai eksentrisitas, caranya adalah Kita tuliskan dulu bahwa E sama dengan C per A Berarti otomatis kita harus mencari nilai C dan nilai A Oke, selanjutnya kita modifikasi persamaan di atas Jadi 16x2 plus 32x, kita kumpulkan yang variabel X-nya Kemudian kita kumpulkan juga untuk variabel Y-nya disini Plus 25y2 minus 50y sama dengan 359, seperti ini Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah Kita sederhanakan ya, kita sederhanakan disini untuk variabel X-nya Menjadi 16 kali X2 plus 2x, oke Kemudian disini 25 kali dalam kurung Y2 minus 2y sama dengan 359 Oke, selanjutnya untuk yang X2nya ini Kita tambahkan, kita kalikan dengan 16 Jadi 16 kali X2 plus 2X plus 1 Seperti ini Kemudian Selanjutnya adalah Untuk yang Y juga sama ya Yang Y juga sama, disini kita tambahkan juga dengan 25 kali Y kuadrat min 2Y plus 1, seperti ini. Tapi disini untuk 359-nya ini kita tambahkan dengan 359, tambahkan 16 kali 1, ditambahkan lagi dengan 25 kali 1, seperti ini. Sehingga disini kita dapatkan persamaan barunya yaitu 16 kali X plus 1 kuadrat plus 25 kali Y, Y min 1, disini berarti Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Oke, berarti dari sini bisa kita dukatkan untuk nilai A kuadrat sama dengan 400 dibagi dengan 16 ya. Jadi A kuadratnya adalah 25, kemudian B kuadratnya adalah 15, sehingga C kuadrat sama dengan 4. Oke, kita sudah mengetahui A, B, C, kita masukkan lagi ke persamaan awalnya, berarti dimana A sama dengan min A, dimana A sama dengan C per A. Kita masukkan disini, jadi A sama dengan C per A, dimana A disini kan berarti 3, 3 per 5, itu sama dengan 0,5. Oke, sekian video berita kali ini, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!